randang payah kumbuh assalamualaikum donsana sadonyo jumpa lagi dengan saya herlina basri di kuliner sumatera barat masakan randang merupakan kuliner minang kabau yang sudah diakui dan terkenal kelezatannya di setiap kota dan kabupaten di minang kabau punya ciri khas dan rasa tersendiri dari masakan rendangnya yang istimewa dan kali ini kita berkunjung ke kota yang dijuluki dengan kota randang yaitu kota payah kumbuh nah disini banyak terkenal rendang yang rasanya lezat dan salah satunya yang akan kita kunjungi kali ini yaitu sebuah kedai nasi yang banyak direkomendasikan menjual masakan rendang dan kuliner olahan daging yang rasonyo lama kita lagi berada di kedai nasi Pak Limin namanya ya di daerah Bukit Sitabu payah kumbuh ya dihidangkan ala ampera gitu ya jadi isinya sambal lado sayur kemudian ada kuah rendangnya itu nah itu yang hijau apa? ada sambal bura-bura ya ada sayuran sayuran eh ini apa? jaring bukan? jaring ya ada sambal lado hijau dengan taruang jaring kemudian dikasih kuah nah disini kita mencoba tiga menu ya yang pertama dendeng kemudian rendangnya tentu saja dan yang ketiga gulai gajebo nah pertama kali yang kita coba adalah dendengnya Bismillahirrahmanirrahim enaklah crispy enak kita coba jadi dendengnya itu kering hmm gumbunya itu enak sekali bumbu dendengnya itu berarti selain dikeringi di bumbu juga iya kalau makannya pakai nasi apa? dendeng masalah nasi sisi sayuran satu suap pangasat hmm gak makna lama ya jadi dendengnya itu sambal ladonya dipisah ya jadi tidak langsung di ini kan ke dendengnya itu dendengnya sambal ladonya sambal ladonya wow selesai hmm lama benar ya setelah mencoba dendengnya yang raso nyolomak sekarang kita coba rendangnya kuah atau dedak rendangnya itu atau bumbu rendangnya itu enak sekali wow ini juaranya ini di rumah makan limin ini ya kalau dilihat dari tampilannya rendang di kedai nasi pak limin ini warnanya cenderung kecoklatan ya jadi warnanya tidak terlalu hitam juga tidak terlalu kering jadi agak basah juga disini tidak diberi campuran atau rendangnya polos dan dia tidak punya ini tidak ada campuran gitu jadi murni cuma daging tok jadi tidak ada kentang atau tidak ada apa namanya ubi kerupuk ubi atau kacang ya kacang merah nah dia cuma rendang rendangnya itu lembut atau empuk lama nah bumbu rendangnya ini aja udah enak makan pakai bumbu rendangnya ini mantap apalagi pakai dagingnya mantap mantap lambat randangnya yang memang juara randang the best di kadai nasi paklimin kuah apa ini bumbu rendangnya ini dia pedas-pedas manis begitu tapi enak sekali oh enak ini jadi ketagihan ini makannya wow sama bumbunya ini aja udah mantap sekali hmm suir sama kuahnya kuah rendangnya itu jadi kita sampai nggak bisa berkata-kata ya nanti enaknya jadi agak sisa menggambarkan rasa lezatnya itu karena hanya bisa dinikmati ya jadi pas gitu bumbunya pas pedasnya pas santannya pas gitu dan dagingnya juga empuk enak sekali ya habis aja kamu lagi nah itu yang the best sekali ini rendang rendang payokumbuah jadi ini salah satu rendang yang paling enak yang kita pernah coba juga ya kita pernah mencoba beberapa rendang di padang bisa dilihat di video lama-lama ada di videonya ya tapi ini juga istimewa rendangnya jadi ini the best rendang in payokumbu ya oh lama nah satu lagi menu yang belum kita coba gajiboy nih gajiboy ini lemak di ini sapi lemak sapi tapi bagian punggung atau penuh lemak tebal iya nah ini gajiboy namanya jadi campuran antara daging dan lemak ini gulai gajiboy mantap mantap kumbu kerasa mantap kumbu kerasa kumbu kerasa kerasa puasnya kerasa ramak lemak lama 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 wow itu randang Sama ya Memang rendang Rendangnya ini memang Juaranya ini Tidak tahu kita menang Di kedai nasi palimin ini Selain menjual randang daging sapi Atau daging kerbau Juga menjual randang daging ayam Yang rasanya tidak kalah lezatnya Jadi kita punya pilihan lain Dan Randang daging sapi disini Berikut nasi satu porsi Dijual 17 ribu rupiah Juga menu-menu lainnya Harganya rata-rata 17 ribu rupiah Sekian dulu ya Kuliner kita kali ini dari kedai nasi paklimin Yang berada di Bukit Sitabur Kota Payakumbu Sumatera Barat Jangan lupa di like Comment dan subscribe channel ini Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!